Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya channel ini ada satu unit motor repo absolute ya keluhan motor ini ketika ditanjakan dengan motor eh buat ngangkut sawit ya Nah jadi ketika ditanjakan dia ini seperti apa ya seperti nyendut-nyendut seperti itu seperti cincu cincu seperti itu ame ngejut-ngejut seperti ngopling-ngopling ngopling ya ini kita buka dulu apa masalah di motor ini nih kalau untuk gearnya ini pakai delapan ya ini delapan terus belakang 50 belakangnya 50 ya mana tak kelihatan Menggunakan bahasa orang-orang atauе-ngejut menjadi의들 ini sedap logis tentamnya tak hilang itu ennya selamat menikmati biasanya kalau untuk kasus yang lompat-lompat atau ngejut-ngejut, nyendat-nyendat bahasa daerah masing-masing lah biasanya yang bermasalah di bagian mangkok ganda dan kopling gandanya kalau untuk di area kopling ini tidak terlalu berpengaruh biasanya yang sering bermasalah itu di area kampas gandanya disini saya menemukan kejanggalan karena tutup ini tidak menggunakan perpak ya jadi salah terima kasih yang ditokok-tokok selamat menikmati ini kampas untuk kampasnya udah banyak bentukan-bentukan diantara ini untuk mangkoknya, mangkoknya itu udah buat siring parah ini kalau kelihatan nih, ini buat siring tuh mangkoknya ini udah nyiring jadi yang membuat sedut-sedut itu ya ini tadi bro mangkoknya ini, mangkok dan kampas ganda untuk kampasnya ini nggak terlalu maksimal mencengklam di bagian mangkoknya ini mengakibatkan seolah-olah motor itu loncat-loncat atau lompat-lompat atau ngejut-ngejut seperti itu ya jadi ini kita ganti mangkok terus nanti ini kampas gandanya nanti kita lihat dulu memang lebih bagusnya ya ganti ganti kampas ganda ganti mangkok kemudian sekalian biasanya lebih bagusnya sekalian ya tergantung biaya dan tergantung dana masing-masing ya kalau mau lebih maksimal lagi ya ganti mangkok ganti kampas ganda terus ganti kampas pokling nah itu lebih maksimal lagi ya untuk membuka baut empat penahan pera seperti ini khususnya yang menggunakan per ya itu harus di perhatikan lagi itu jangan dibuka satu-satu bautnya bukanya berbarengan ya kalau satu-satu nanti saya jamin untuk penahan pernya ini patah patah apalagi di motor-motor jenis karisma supra itu rentang sekali patah bro nah kalau untuk yang model ini ini pairnya gak terlalu kencang karena dia menggunakan pelat untuk repo dia cuman mengandalkan pelatih ini aja terimakas yang dibuka tidakłam pengasih ini tuk 1 2 1 2 3 tidak kotor kali untuk koplingnya untuk kampas koplingnya ini udah gosong juga ya mungkin karena keseringan kegesek enggak terlalu apa gesekannya itu enggak stabil atau congkramannya itu enggak stabil karena dia akan ngejut-ngejut otomatis ini juga gerakannya enggak maksimal jadinya gosong untuk koplingnya ini nanti gosong juga ini mangkoknya ini mangkoknya parah ya jadi ini nanti diganti kalau enggak diganti ya kayak gitu aja ya lama-lama enggak bisa jalan motornya motornya lah tapi enggak bisa jalan mau gigi 4 mau gigi 1 mau gear 10 8 mau gear 5 kayak dia enggak akan bakalan jalan oke mungkin itu saja ya penjelasan saya mungkin kalau untuk pemasangan sih mungkin rata-rata udah tahu lah ya oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton